Halo Rebanes, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum film jadul dimana pemin utamanya sangat-sangat kuat imannya Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita mulai Sebelum ke alur ceritanya, subrik terlebih dahulu dan kita mulai alur ceritanya Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Alison yang terombang ambing di laut Pasifik Selatan Ia pun terbawa arus sampai akhirnya ia harus mendarat di sebuah pulau terpencil Saat menyusuri pulau dan melepas dahaga ia pun melihat sebuah pondok kecil dan menuju ke sana Tampaknya, di sekitar sini tidak ada sedikit tanda-tanda kehidupan Setibanya di pondok kecil tidak ada seorang pun yang ia temukan selain sebuah gereja kecil dan akhirnya ia bertemu dengan seorang suster bernama Angela Suster pun begitu terkejut melihat orang Amerika Namun kedatangan Alison bukan dengan maksud jahat dia hanya tinggal seorang tiri Akhirnya, Alison pun meminta izin untuk istirahat sejenak setelah terombang ambing di lautan lepas Saat suster berdoa Alison pun terbangun dan segera memadapkan api lilin dan Alison khawatir kenapa orang Jepang masih berkeliaran di lautan Tentu, setitik cahaya saja di malam hari akan kelihatan di sini Alison memperkenalkan diri sebagai angkatan laut Amerika Setelah selesai makan, Alison malah meminta rokok kepada suster Ia adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh suster Angela Namun ia pun kembali dengan pipa milik Pender yang telah dikuburkan di tempat tadi Ia meninggal karena usia tua Suster Angela sendiri baru saja mendarat di pulau sini empat hari yang lalu Keesokan harinya, Alison pun membantu suster untuk memetik beberapa buah Saat itu ketika Alison melihat bambu Alison pun berniat menggunakannya untuk menangkap ikan Namun karena mendengar suara babi Alison pun mencoba mengikuti arah suara itu Alison pun kembali menemui suster dan melihat sekor benyu Langsung saja mereka bergegas mempersiapkan peralatan untuk menangkap benyu itu Berberapa sekoci, mereka berdua pun mendayung bersama menuju ke arah benyu Dan berhasil menangkapnya Namun Alison malah tertarik sampai terjebur Siapa sangka benyu itu punya kekuatan yang sangat kuat Suster yang kehilangan pun terus mencari Sampai akhirnya Alison pun kembali ke tepi laut Mereka pun berhasil kembali dengan selamat Dan menyantap daging penyu tersebut Alison pun berkata dengan persediaan buah-buahan di alam mereka yang masih ada Mungkin saja mereka berdua bisa bertahan untuk setahun Namun sebenarnya suster sendiri punya niatan untuk melanjutkan perjalanan ke Fiji Alison pun berkata bahwa itulah ide yang sangat gila Tapi karena ingin mencobanya Akhirnya mereka pun bersama-sama sambil bercakap-cakap tentang kehidupan masing-masing Tak lama tiba-tiba kapal terbang Jepang melihat mereka Melihat kondisi yang berbahaya ini Alison pun menyarankan agar mereka bermalam di goa Akhirnya dengan persediaan seadanya Mereka pun tinggal di sana untuk sementara waktu Esok harinya Alison yang memeriksa kondisi di luar Ia pun melihat bahwa para orang Jepang telah kembali Lantas ledakan itu pun sampai membuat suster Angela gemetar Alison pun berusaha menenangkannya Tapi terlihat kalau suster Angela sedikit gengsi Ya jual mahal nyi Tak lama ledakan tersebut pun berlalu Tapi semuanya telah habis terbakar Tanpa ada yang tersisa Kecuali curahan hati rakyatnya Masalah lain pun muncul ketika kapal Jepang menuju ke pulau ini Tak perlu waktu yang lama bagi mereka untuk menguasai tempat ini Akhirnya mereka pun tidak punya pilihan lain Selain bersembunyi di dalam goa Dengan sebilah pisau di tangannya Alison siap untuk melindungi diri Namun tak lama keadaan menjadi senyap Tiba-tiba suster Angela pun berencana Untuk menyamar menjadi orang Jepang Tapi akhirnya usulan itu pun tidak jadi dilakukan Kini Alison pun hanya bisa berjuang untuk hidup melalui ikan di laut Melihat kapal Jepang yang datang Alison pun langsung bersembunyi di karang Di goa mereka pun hanya bisa menyantapnya Mentah-mentah Tapi mau tidak mau Ia pun terpaksa memakannya Untuk menghargai Alison Malam harinya Alison pun menyelenggap ke pus milik tentara Jepang Alison mengambil kesempatan ketika tentara Jepang sedang mandi Sesampainya di dalam Ia pun mengambil beberapa stok makanan Dengan hati-hati Seorang tentara yang datang pun membuatnya Horus bersembunyi Di atas Semberi melihat mereka Dimaruhi oleh datu Yang mungkin adalah atasan mereka Alison pun terjebak di tempat itu Hal tersebut membuat suster Angela sedikit khawatir Setelah beberapa saat bermain Tentara tersebut sampai sejenak Dan Alison malah kedatangan tikus yang merayap di tubuhnya Saat akun pergi Alison pun mengintip tentara Jepang itu saat sedang tidur Hingga akhirnya Ia kembali terjebak sampai keesokan harinya Pada saat apel pagi Alison keluar dari sana Dan menegalkan tempat itu Saat pembubaran periksaan Tentara tersebut malah menuju ke tempat persembunyian Suster Angela yang mengintip dari kejauhan Pun terkejut saat menentara Jepang menembakkan senjata Ia mengira bahwa Alison telah tewas ditembak Padahal itu hanya seekor babi yang dilihat Alison kemarin Melihat itu Alison pun kabur dan berjumpa kembali dengan suster Angela Suster Angela bernapas lega Di sini suster itu pun begitu kesal Karena ia begitu khawatir tentang Alison Benih-benih cinta kayaknya sudah mulai tumbuh Di sini mereka pun bercerita Bagaimana jika seorang suster sudah tidak ingin lagi menjadi suster Untuk menjadi suster mereka pun harus melihatnya sumpah Dan bulan depan akan menjadi waktu suster Angela untuk melakukan sumpah Tiba-tiba suara timbakan pun terdengar Dan pesawat para tentara pun pergi Langsung saja Alison menuju ke rumah persediaan Dan menemukan sejumlah makanan Bahkan sabun mandi Mereka pun begitu bahagia dan menikmatinya Malam harinya mereka habiskan untuk saling mengobrol Di sini Alison pun berkata bahwa setelah pulang nanti Suster Angela tidak melaksanakan sumpah Bia warna ngettingnya Karena ternyata Alison telah jatuh cinta kepadanya Ia pun berniat untuk menikahi suster Angela Namun suster pun menolaknya Karena ia telah bertekad untuk menjadi suster seutuhnya Cincin di tangannya adalah tanda sumpah yang sebelumnya suster melaksanakannya Sumpah terakhir ia akan melakukan menggunakan cincin umas Mendengar hal itu Alison pun tampak sedih dan meninggalkannya Esok harinya suster pun datang menemuinya Alison pun berkata bahwa sebelum ada tanda-tanda kedatangan rekannya di sini Alison pun berkata agar suster Angela melupakan apa yang telah ia katakan semalam Malam harinya ketika akan memasak suster yang menemukan minuman tetra jepang yang tertinggal Suster yang tidak mengetahui minuman tersebut dan suster pun mencobanya Tak sadar Alison pun ikut meminumnya hingga sampai mabuk Dan tak sengaja mengucap kalau menjadi suster harusnya tua dan bukannya cantik Namun suster mengalihkan pembicaraan dengan permainan catur jepang Alison pun melemparkan pipa pemberian suster Angela Dan mempertanyakan mengapa ia mau menjadi suster Suster yang sedih pun meninggalkannya Keesokan harinya Alison pun menemukan suster tertidur di tengah hutan Karena semalam di luar suster pun jatuh sakit Dan tentara jepang pun akhirnya kembali menguasai pulau Alison pun menyelimuti suster yang kedinginan dengan bajunya Saat menyelinap tidak sengaja ia bertemu dengan tentara jepang Tentara itu pun berhasil dilumpukan dan dibuang ke tepian pantai Alison pun berkata kalau suster harus melepaskan pakaiannya dengan berbekas selimut yang ada Dan suster pun tampaknya membaik Dan Alison menjelaskan keadaannya melihat bajunya tergantung Alison pun berkata bahwa ia harus membantu suster yang tengah sakit Namun suster pun paham dan mengucapkan terima kasih Tiba-tiba suara para tentara itu terdengar Ia pun berniat menjauhkan tentara itu Namun suster meminta agar mereka bergerak bersama-sama Alison bersiaga dan tiba-tiba sebuah ledakan pun terjadi di luar goa Ternyata itu adalah serangan dari pesawat milik Angkatan Laut Amerika Alison pun begitu bahagia Namun hingga malam harinya perang pun belum kunjung berakhir Untuk sementara waktu mereka harus tetap berlindung di dalam goa Alison pun berkata bahwa tidak akan mudah bagi pesawat Amerika untuk mendarat Karena Jepang memiliki tempat sebuah artileri Namun tiba-tiba Alison seperti yang mendengar suara Tuhan Untuk melukiti artileri mirip tentara Jepang Tak lama angkatan laut pun tiba dan bendera Amerika pun dikibarkan Tak lama angkatan laut pun tiba dan bendera Amerika pun dikibarkan Akhirnya setelah usaha bertahan hidup yang panjang Model kita pun berhasil diselamatkan Dan pelimpun selesai Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya Dan jangan lupa untuk subrek ke channel ini Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya Terima kasih.